Intro 19 Maret 1995, Nika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. 26 tahun setelah kepergiannya di usia yang masih terbilang muda, sosok Nika Ardila masih dikenang oleh para penggemar. Nika Ardila lahir di Bandung 27 Desember 1975. Perjalanan karirnya yang cemerlang diawali dengan ketertarikannya pada dunia tarik suara sejak kecil. Saat duduk di bangku kelas 4 SD, ia meraih juara Harapan 1 Lomba Nyanyi Radio Ganesa pada tahun 1986. Di tahun yang sama, Nika juga berhasil menjadi juara menyanyi lagu Pilihanku TVRI. Di usianya yang ke-14 tahun, pada 1989, Nika merilis album Seberkasinar yang meledak di pasaran. Album ini mengangkat nama Nika sebagai lady rocker di Indonesia. Album studio kedua berjudul Bintang Kehidupan dirilis tahun 1990. Album ini berhasil meraih sukses di pasar musik Indonesia dan Asia Tenggara, dan mendapatkan penghargaan The Best Selling Rock Album dari BASF Awards 1990. Tak hanya penyanyi hebat, Nika juga terjun ke dunia acting. Ia memerankan seorang gadis kampung di serial none yang diputar di TPI setiap selasa malam kala itu. Kesuksesan lagu Seberkasinar dan Bintang Kehidupan tidak lepas dari sosok Deddy Dores, seorang penyanyi dan pencipta lagu yang juga memproduceri kedua album Nika Ardila tersebut. Lagu-lagu Nika Ardila lainnya ciptaan Deddy Dores yang juga melejit di pasaran di antaranya. Sandiwara Cinta merupakan album terakhir yang dirilis Nika Ardila sebelum kepergiannya. Album ini berhasil menjadi album dengan penjualan terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan penjualan sebanyak 5 juta kopi. Pada Desember 2020 lalu, Musika Studios mencetak kembali album vinil Bintang Kehidupan secara terbatas. Album ini dirilis atas permintaan penggemar sebagai bentuk perayaan ulang tahun ke-45 Nika Ardila. Terima kasih telah menonton!